Intro Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian RI, Provinsi Jambi masuk ke dalam salah satu daerah dari 18 daerah se-Indonesia yang defisit ketersediaan beras. Jadi tidak sebandingnya jumlah konsumsi dengan jumlah produksi beras yang bisa dihasilkan daerah. Catatan defisit ini tepat ya untuk perhitungan periode Jadwari hingga Maret 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman berkatakan, defisit tersebut terjadi karena Provinsi Jambi bukan sebagai daerah produksi beras. Apalagi produksi beras baru akan dilakukan akhir Februari hingga Maret setelah masopanen padi dilakukan. Untuk periode Januari hingga Maret, total luas panen padi di Provinsi Jambi hanya mencapai 18.327 hektare. Dengan total produksi gabah kering giling diperhitungkan sebanyak 84.107 ton. Sementara untuk produksi beras pada periode tersebut diperkirakan hanya 48.654 ton. Sedangkan jumlah konsumsi mencapai 80.934 ton. Yang akhirnya mencatatkan defisit beras hingga 32.281 ton. Guna mencukupi kebutuhan ini, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan daerah surplus beras. Untuk daerah yang defisit beras karena memang pasokannya nanti menunggu panen di interval Februari sampai Maret. Jadi Pak Menteri juga sudah harus pastikan bahwa kita harus sudah memastikan berapa sih kebutuhan beras untuk Provinsi Jambi ini, berapa prediksi panennya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa panen itu bisa mencukupi untuk kebutuhan lokal di Provinsi Jambi. Untuk sementara langkah ini seperti apa Pak? Ini kan jelang lebaran dan Ramadan. Iya, jadi kita akan melihat dulu, kita akan cek dulu beberapa daerah dalam kabupaten kota yang akan melaksanakan panen padi ya. Kita akan cek dulu kemudian berapa kebutuhannya termasuk ketersediaan beras yang ada di pulog. Mudah-mudahan kita bisa mendata dengan pasti kebutuhan masyarakat sampai dengan menjelang lebaran atau setelah lebaran. Kemudian posisi panennya seperti apa, kalau memang tidak tersedia ya tidak. Untuk pemungkinan untuk dilakukan kerjasama dengan daerah lainnya. Untuk masuknya beras ke Provinsi Jambi ataupun nanti dikerjasamakan dengan pulognya. Secara nasional produksi beras untuk periode Januari hingga Maret 2023 diperhitungkan mencapai 10,64 juta ton. Sementara untuk jumlah konsumsi mencapai 7,52 juta ton. Sehingga surplus beras diperkirakan mencapai 3,12 juta ton. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.